Halo sahabat pagi, aku mau telpon Om Andre sama THC dulu, aku mau cerita aku punya satu kejutan buat mereka. Ntar ya, aku telpon dulu ya. Sih kita disuruh nungguin kaca segala sih, ada masalah penting aku sih. Halo, aku mau ngasih tau, kalau rumah lama kita udah aku jual. Kok dijual? Oh, tapi kan gini, bulan depan itu bilang tau net juga, jadi aku jual aja rumahnya yang lama, gak apa-apa dong. Masa-masa beli rumah baru, gak pake kasih tau kita dulu, nanti lo beli rumah keong lagi. Pokoknya cakep rumahnya, nanti aku kasih surprise ya pokoknya deh ya. Kasih tau alamatnya ntar kita kesana. Iya, iya ya nanti aku kasih tau, aku ganti baju dulu ya. Nanti kita akan cepat rumahnya. Iya, nanti aku kasih surprise ya. Oke, enak, langsung kita gak ganti baju. Oke, dadah. Halo, sini ikut-ikut. Kapain si Paknya ditutup-tutup segala. Pokoknya tanpa testing ngambang sama Pak Cik Explorer, main jual-jual rumah aja. Mau kasih lihat sesuatu. Kita rumahnya dimana dong? Apa sih ini dong? Dimana sih lu, Cik? Begit dong. Buka-buka tuh buka matanya, itu penutup matanya dibuka. Aku mau kasih tau sesuatu. Sekarang bukanya. Tengah! Nih bawa ke rumah tetangga, ini rumah siapa sih? Ini rumah siapa sih keren banget. Kok dibawa ke sini? Kok dibawa ke sini? Kok dibawa ke sini? Yang lama? Tapi kok pagi-pagi tulisannya? Yang lama udah aku jual. Hah? Jadi ini rumah kita? Iya. Terus rumah yang lama? Ini aku beli yang ini. Gak mau, aku pengen yang lama aja. Udah ini aja. Nih, lihat nih, karpet ini aja. Wah, karpetnya baru. Wah, udah ini. Nggak ada lagi kan? Ah, yaudahlah. Ini punya Tante Hesti yang ngecara malam-malam itu. Aku gak tau apa namanya. Nacol. Nacol, gak pengen lu bawa ke sini. Eh, tapi ini keren banget. Ini keren banget rumahnya gimana? Ini keren banget. Terima kasih, Net TV. Terima kasih. Terima kasih atas studio barunya. Terima kasih banyak. Keren gak? Kekil, man. Ini membuat saya semakin betah di Net TV. Terima kasih banyak. Net TV itu luar biasa banget. Perhatiannya luar biasa banget. Nih. Ntar, ntar. Wih. Adem ya. Udah disiapin. Kita cuma gak punya furniture. Tapi karpet yang lama masih ada kalau mau. Ya, sekali-sekali lah ya. Ngapain, Pak? Enak nih. Enak. Baru-baru itu bagus. Aku mau ngerasain lantai baru. Tapi masih kosong sih, Cepin. Ntar kita nyicil deh. Kita nyicil. Ini aku kasih rumah. Karena korsi-korsi yang kemarin banyak yang patah. Iya, patah. Ini aku mau kasih rumah baru. Bagus, bagus. Karena mau menyambut Indonesian Choice Award 5.0 Net TV. Oh, iya. Saya ingat sekali lagi ya. 29 April Indonesian Choice Award 5.0 Net. Saya masih punya tiket yang 4.0. Masih bagus. Udah gak laku, udah gak laku. Ini ternyata rumah barunya banyak banget loh. Ini talk show punya rumah baru. Pagi-pagi punya rumah baru. Luar biasa ya. Luar biasa. Kok mukanya gak seneng sih? Seneng-seneng. Oh, gak baru ya? Kok ternyata sih pake celannya dua? Eh, norak nih. Ini modelnya. Biar ditanya. Kok pake celannya numpuk? Padahal modelnya gini. Ada jinja. Oh, jadi satu. Jadi satu. Nih, gue buka ya. Buka aja buka-buka. Buka aja gak apa-apa. Jadi satu. Ini model aneh. Namanya juga celana kekinian, Pak. Suka aneh-aneh. Jadi kita gak ada furniture-nya nih. Kan baru karpet dulu. Baru. Baru. Ini pasti abis nih buat kontrak. Ini orang kita panik. Walaupun sana. Bapak. Alamatnya gak nyasarkan. Eh, rumah baru paling seru. Sama seperti pacar baru paling seru. Hah? Berarti Caca ini bintang tamu pertama kalinya di rumah baru. Pertama di rumah selamat datang. Tidak apa-apa, saya mandiri kok. Saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Tuh, jangan bikin kursi-kursinya yang baru. Tenang. Karpet aja. Caca ini kan orang kaya ya. Waduh. Jadi kursi tuh kebanyakan di rumah gitu. Masih mending gak mau orang kaya. Ini kaya orang. Oh, kaya orang. Iya. Tenang. Saya mau bawa ini barstol. Tenang. Mana? Apa? Tol? Enggak, barstol. Tolongin, bantuin. Wah, Caca. Caca, aduh, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, kita disumbang nih. Kita disumbang nih. Terima kasih lah. Ayo, buat sahabat pagi di rumah yang mau menyumbang untuk studio pagi-pagi. Silahkan. Kita menerima sumbangan Anda. Saya membutuhkan lima kursi ya. Kursi meja makan. Soalnya sahabat pagi, kita tuh kalau jadi orang kaya gak boleh sombong. Gak usah bilang-bilang. Ini ngomong. Harus sodakoh. Dan ini dari besi. Dari besi. Itu untuk menghindari aku ngejeblak. Wah, enak nih. Wah, keren banget. Apalagi yang kurang. Caca, kalian masih belum punya apa-apa? Ya, gak adalah banyak, Pak. Tenang, tenang. Tapi sebentar ini. Kamu bawa tas. Bawa apaan? Berarti kamu masuk ke dalam jebakan kita. Bukan. Kok jebakan sih? Nah, karena kita harus berdatasnya. Bukan. Harus. Bukan, bukan masalah berdatas. Apa itu? Ada hadiah lagi, ya? Doraemon apa namanya? Kantong Ajaib. Apaan tuh? Tapi. Aku gak bisa lucu sih, kenapa sekali-kali, Pak. Tapi ini bukan kantong ajaib. Justru kita ini pengen berdatasnya, Caca. Boleh dong ya. Boleh kita lihat isinya ya. Kalau itu kita masuk aja di segment. Berdatas! Oke, kalau bisa makasih ya, Pak C-Explorer, ya? Aku cari-cari yang lainnya. Jangan ditidur di situ. Ini suka tidur, nih. Kalau lagi syuting. Tapi ini enak. Eh, gak apa-apa. Asal belum ada minyak anginnya. Gak apa-apa, kan? Sambil ngobain tempat baru. Kejauhan, mobole. Dada, Pak C-Explorer. Boleh ya, Pak. Kita berdatas yang ini, ya, Cek, ya? Bapak baru duduk di situ, ya? Iya. Saya udah OOT deh di situ, Pak. Outfit of the day. Keren. Boleh kita buka ya tasnya, ya? Boleh, Pak. Oke, silahkan. Aduh, jangan buka, Pak. Saya malu, Pak. Ya, pengen tahu dong isi bedanya. Isi tasnya kacau apa sih? Penasaran isi tasnya, Cacau, ya? Kalau begitu, deh. Monyet aku mana? Monyet aku mana? Wawah, saking kamu buat ngebeliin rumah baru, monyet kamu sampai diserb... Monyet aku mulai! Monyetnya diperkecil. Gimana sih? Ini apa, ya? Ini enggak, bukan. Kan yang gede, Om. Iya, kan kamu buat ini, nih. Ah, kacau, nih. Barang pertama. Orang kaya mah barangnya mewah-mewah. Tuh, luar biasa. Dalam batok. Wah, luar biasa. Ngapain lu bawa-bawa begitu, Bu? Biar apa? Zaman sekarang itu, ya, orang tuh gampang ngeger otak, Bu. Kalau udah ngeger otak itu, nanti takut salah ngomong. Benar-benar. Makanya selalu siap sedia. Siap sedia. Jadi kalau kejedot gitu, biar nggak terlalu pusing kepalanya. Ini alam sepeda, ya? Iya, betul. Ngomong soal sepeda. Ini ada sepeda yang dibanderol dengan harga Rp. 660 juta. Oh, ampun. Ini namanya sepeda vintage supreme. Astaga. Oh, karena ada supreme-nya, nih, Pak. Ini sepeda usianya lebih dari 20 tahun, tapi meski usianya sudah tua, kondisinya masih sangat baik. Selain beberapa goresan, semua grafis dapat dibaca, logamnya bersih, dan karetnya terlihat segar dari pabrik. Seperti catatan penjual, tidak mungkin banyak sepeda yang masih dalam kondisi yang sama baiknya seperti miliknya ini. Bagi mereka yang tertarik, penjual yang berbasis di Hiroshima itu menjual sepedanya dengan harga Rp. 660 juta. Oh, om. Wow, Bapak mau beli nggak, Pak? Nggak. Kenapa? Barang kedua. Barang kedua. Teng, 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 teng. Ya, alas gula lu. Ini orang kaya tuh gini, ya. Kalau orang kaya itu harus banyak istirahat. Ya, tapi jebol gini, ya, nyarinya. Ini cuma robek gitu, ya? Eh, Pak, bukan gitu, Pak. Ini tuh bantal saya yang udah dari saya kecil. Bantal mungkin bisa dibeli di mana-mana. Balu, mana-mana. Bau healernya itu nggak bisa dibeli, Pak. Ini healer jenik, ya. Coba, Bapak cobain, ya. Set, langsung tidur. Tis, kan. Aku begitu dicabut, tis, bangun. Tis, nggak percaya. Coba, coba. Pasti udah insomnia, kan? Nggak, aku, aku mantap banget tapi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Coba, coba. Set. Tuh. Nggak manggap tuh, datu. Tuh. Udah. Akat lagi. Set. Bangun lagi. Seger, kan? Oke, ini ada hotel yang mirip dengan usus manusia. Ini nggak banyak. Hotel kayak gitu sih. Hotel ini biasanya dibangun seperti gedung tinggi gitu ya. Tapi ini beda nih, namanya Hotel Kasanus. Jadi hotel yang terletak di sebuah pulau kecil di Belgia, didesain mirip seperti usus besar manusia. Wow. Hotel ini didesain oleh seorang desainer Belanda bernama Joop van Liesel. Oh, unik ya. Ih, ya Allah. Dan kayak terdampar gitu di alang-alang, tau nggak? Iya. Oh, cuma satu tapi masalahnya ya? Iya, udah gitu interiornya dibuat sederhana. Udah gitu ada orang lagi di dalam hotelnya. Kita mau di kamar, iya ada orang ya. Tadi ada tuh di jebel. Jangan ada tamunya, Bu. Tuh, lihat tuh. Ada-ada aja. Bagus kok tapi dalamnya. Berikutnya, barang orang kaya yang ketiga. Iya, iya, iya. Barang orang kaya yang ketiga. Teng, 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 teng. Sepatu yang nggak cacak banget. Kayaknya ukurannya beda. Ini sayang banget loh. Akurannya beda tapi kayaknya ya. Pak, bapak tuh nggak boleh deket-deket saya, tiati pak. Kenapa? Kemen loba. Saya tuh kick-nya itu, wah, gocek gitu, bu. Oh, subasa style. Iya. Bapak nggak akan bisa, akan tepuk kaulah. Akan menarik nafas sesaat, udah pasti itu. Betul-betul. Tapi kalau ngeliat sepatu bola ini ya, jadi ingat sepatu lari. Masa? Karena biar nyambung ke sini aja. Oh, iya, iya. Masih kasih sepatu lari, sepatu bola. Emang gimana ada sepatu lari kenapa? Ada pria yang mempecahkan rekor berlari 25 ribu kilometer. Waduh. Waduh. Terinspirasi dari film Forrest Gump, yang dibintangnya oleh Tom Hanks. Ia lari melintasi Amerika lebih dari 3 tahun. Sejauh 24,5 ribu kilometer. Seorang pria asal Liverpool bernama Rob ikut berlari melintasi Amerika selama 409 hari dengan jarak tempuh 25 ribu kilometer. Meskipun kegiatannya tersebut membuat tubuhnya terluka, tapi dia mengatakan bahwa berhenti berlari bukan menjadi suatu pilihan. Demi aksinya tersebut, dia rela berhenti dari pekerjaannya untuk memulai tantangan ini. Dalam sehari dia menghabiskan waktu perjalanan sejauh 64 kilometer di bawah cuaca terik dan panas. Rob pun harus menempuh jarak sejauh 321 kilometer untuk mencapai tujuan akhir. Oh, gokil sih. Kurang 321 kilometer lagi ya untuk mencapai tujuan akhir. Jadi masih berlari mungkin bisa jadi. Ini ada kamera yang hilang selama 2 tahun, akhirnya ditemukan kembali. Ada wanita Jepang namanya Serina Subakihara. Dia kehilangan kamera, ah kamera aku hilang. Ketika dia melakukan scuba diving di Okinawa di bulan September 2016, eh 2015 lalu. Sayangnya saat sedang membantu seorang teman, kamera itu pun, ah kameranya hilang. Dan di tahun 2018, seorang wanita menemukan kembali kamera tersebut. Sebelumnya tersapu ombak di pantai dan tertutup oleh ribuan remis atau sejenis siput laut. Beruntungnya kamera digital tersebut dilapisi oleh kotak tahan air. Sehingga saat ditemukan dan dibersihkan, kamera tersebut masih berfungsi sempurna. Dan baterainya pun bahkan masih ada. Ia menemukan kembali kamera tersebut saat sang penemu mengunggah kamera temuannya ke Facebook. Wah, keren ya itu udah jodoh tuh ya barangnya. Wah, dipang tuh gitu ya. Emang kalau udah jodoh tuh gitu ya, mau hilang gimana pun. Kalau 2 tahun aja tetep balik lagi. Udah pasti bertemu kalau nggak Tafkan. Saya ijim duluan ya, mau ke Dieng, mau ke Dieng. Ya ampun, sekarang banget Pak. Iya penting banget nih, karena saya mau beli tanaman ajaib yang bermanfaat bisa menghilangkan masuk angin. Wah, nitip dong Pak kalau gitu Pak. Cocok banget buat saya, saya kan hobi balsi. Iya, saya juga. Masuk angin. Angi ya Pak? Paca juga cocok buat Paca, karena Paca ya hobi masuk angin. Nah, nanti saya cari buat Paca juga sekalian ya. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Yaudah kalau gitu kita juga mau istirahat sebentar dulu ya. Tapi abis itu balik lagi ya. Tetap di pagi-pagi. SMAH!